Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman pecinta anggrek Ya bertemu lagi dengan saya Yusri Di channel Anggrek Liar Wild Orchid and Jungle Plant Nah teman-teman Itu adalah gunung Tanggamus Gunung yang berada di Kaupaten Tanggamus Nah ini penampakannya dari Kecamatan Ulu-Blu Di daerah saya Sangat indah sekali teman-teman Oke teman-teman langsung saja Dalam kesempatan kali ini Saya akan mengajak teman-teman semua Untuk mengenali Salah satu media tanam Yang sering dipakai Untuk Menanam anggrek Di sini kita sudah ketemu Yang dekat-dekat saja Ini dia teman-teman Ini adalah Pakis Pakis atau Sering juga dikenal dengan Pakis tiang Pakis pohon Atau sering juga dikenal dengan Nama latin Siatea Siatea Contaminas Agak belepotan Kita dekati teman-teman ya Kita akan perhatikan Lebih dekat Jenis Pakis ini Atau Paku-pakuan ini Biasanya tumbuh itu Di Pinggir-pinggir sungai Semak lukar Atau Di Tempat-tempat yang Kelembapannya tinggi Biasanya Sering ditemui di Daerah dataran tinggi juga Antara 800 sampai 1800 meter Di atas permukaan laut Seperti tanaman pakis pada umumnya Dia berkembang biak Menggunakan Sepora Yang biasanya Diproduksi di bagian bawah daunnya Seperti kemarin Ya umumnya Paku-pakuan Paun ini bisa tinggi Menjulang Sampai dengan 15 meter Teman-teman Luar biasa Seperti yang ini Ini saja Ini sudah mencapai tinggi 5 meter Ini Iya 5 meter Nah dengan tangkai daunnya itu Itu Panjangnya Tangkainya itu Sampai 3 meter lebih Nah teman-teman Ini Kita perhatikan Bagian-bagian Dari batang Paun pakis Yang mana Jadi teman-teman tahu Bagian mana Yang sering digunakan Sebagai media tanam Pada umumnya Itu yang pertama adalah Nih bagian akar Jadi akar ini Tumbuh sekitar 1 meter Ya mulai dari 1 meter ke bawah Seperti ini akarnya Kira-kira Nah ini yang tumbuh alami Ya Nah biasanya digunakan Yang dibentuk menjadi Papan pakis Untuk media tempel anggrek Itu bagian bawahnya Seperti ini Nah Jadi Yang bisa diambil Biasanya pohon-pohon Yang sudah mati Kalau pohon masih hidup Biasanya cukup Apa Kurang ya Kurang tebal Lapisan akarnya Nah Sisa dari cacahan Pembuatan akar pakis Itulah Yang digunakan Sebagai media cacah Media tanam Cacah Kita perhatikan Lebih dekat teman-teman Jadi disini Yang mulai dari sini Yang dibuat Sebagai papan Biasanya Satu batang ini Bisa menghasilkan Lebih dari Lima Ya Papan batang pakis Dan Untuk pakis cacah sendiri Bisa 7 atau 8 kilogram Ini Sudah cukup besar Teman-teman Ya Cukup besar Tapi Ini bisa Tubuh Lebih besar lagi Bisa lebih besar lagi Nah Dengan diameter Itu Sekitar Sampai 30 cm Bahkan Untuk bagian pokoknya Atau batang bawahnya Sedangkan Kalau yang batang ini Ini masih Diameter Sekitar 20 20 sampai 25 cm Bisa dibuat Seperti itu Nah Itu Pohonnya Tinggi Seperti ini Ya Bagian yang Ujungnya Bagian yang muda Itu bisa dibuat sayur Tapi Harus dengan pengolahan Yang khusus Kalau untuk Paku tiang ini Atau pakis tiang ini Nah Ini kita lihat nih Ini bagian yang Miliki daun yang lebih muda Yang seperti itu Yang bisa dimanfaatkan Untuk sayuran ya Tapi kalau yang tidak bisa mengolahnya Katanya Itu bisa menyebabkan alergi Katanya Cuman saya belum pernah tahu Orang yang Alergi dengan daun paku Seperti itu Karena setahu saya Jenis-jenis paku itu Memiliki gizi Yang cukup tinggi ya Tapi yang umum dipakai Untuk sayuran itu Paku rawa biasanya Ya teman-teman Ada beberapa batang Disini yang tumbuh Berkelompok ya Di bawah sana juga Ini di atas jurang Sini Di bawah sana juga Ada banyak lagi yang tumbuh Baik teman-teman Sampai disini dulu Video kita kali ini Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Agar kita semangat Terus berbagi Informasi Sharing Pengalaman tentang Anggrek liar Anggrek spesies pada umumnya Terima kasih dari saya Saya Iyiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Lestari